Pemerintah kota Jambi melarang pelajar di bawah umur 17 tahun untuk tidak membawa kendaraan bermotor ke sekolah untuk mengurangi adanya geng motor karena geng motor rata-rata berindikasi pelajar yang masih di bawah umur. Belakangan ini banyak geng motor yang berkeliaran dan membuat warga resah. Banyak masyarakat mengeluh atas keberadaan geng motor. Bahkan sekarang geng motor menjadi salah satu perhatian penting bagi polisi maupun pemerintah kota. Dalam kegiatan rakor, Jumat 24 Februari 2023 di Aula Griyama yang rumah dinas wali kota Jambi yang dipimpin langsung oleh wali kota Fasa. Wali kota Jambi Syarifasa mengatakan bahwa pemerintah kota sedang melakukan upaya agar mengurangi keberadaan geng motor tersebut. Geng motor tersebut rata-rata masih di bawah umur, remaja-remaja yang masih pelajar. Atas hal tersebut, pemerintah kota Jambi membuat larangan untuk remaja yang di bawah umur 17 tahun atau pelajar SD dan SMP. Tidak diperbolehkan membawa kendaraan bermotor ke sekolah karena remaja-remaja inilah yang berindikasi geng motor. Membahas mengenai masalah pelarangan untuk anak-anak sebelum usia 17 tahun dilarang membawa kendaraan bermotor ke sekolah masing-masing. Kemudian diminta kepada RT juga untuk menyampaikan kepada orang tua yang selama ini memberikan motor kepada anaknya padahal anaknya belum berhak untuk mengendari motor tersebut. Kemudian juga kepada lurah juga untuk menegur dan mengingatkan warga-warga yang lahan alamanya digunakan untuk parkir-parkir motor di dekat sekolah yang itu anak-anak yang memang belum boleh diperbolehkan untuk membawa motor. Kemudian solusinya juga adalah apa? Solusinya untuk mengaktifkan kembali untuk ojek-ojek bulanan antar jemput, kemudian mobil-mobil antar jemput juga dan juga untuk angkot-angkot disaulah akan diperbarui dalam waktu dekat ini. Terima kasih telah menonton!